Intro Ya, pemirsa, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita atau membaca berita berkaitan dengan beberapa pengusaha dan beberapa pejabat yang difonis bersalah atas tuduhan korupsi kemudian dipenjarakan persoalannya apakah mereka siap menghadapi kenyataan hidup seperti itu karena bagaimanapun juga ini satu kondisi yang ekstrim yang harus mereka hadapi dari satu situasi di mana mereka bisa bebas bisa makan enak kapanpun mereka kehendaki bisa berpergian ke luar negeri, tidur di tempat yang nyaman tiba-tiba mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus hidup di sebuah tempat dikungkung oleh tembok penjara makan di jatah dan kemudian tidur belum tentu nyaman nah, kondisi inilah yang mereka hadapi dan kita akan mengangkat topik ini sebagai topik kick Andy yang mudah-mudahan memberikan sebuah wawasan baru bagi Anda dimanapun berada dan tokoh pertama yang kita hadirkan adalah Rahadi Ramelan terima kasih Pak Rahadi Ramelan ya, silakan Pak Rahadi Ramelan, kasus Anda memang sudah lama tapi yang menarik adalah walaupun sesudah bebas Anda tetap berjuang bahkan mengajukan PK ya artinya peninjauan kembali Pertanyaannya, kenapa Anda sampai ngotot atau bahasa Jawanya ngeyel ini kan sudah terjadi Anda terima di penjara Anda bebas, tapi kok masih tetap ingin PK? Apa alasan utama Anda? Alasan saya ada dua hal yang pertama saya ingin mengembalikan kehormatan saya sebagai warga negara Apa yang terjadi pada kehormatan Anda? Karena kalau saya tidak memperjuangkan sehingga saya ini dianggap tetap bekas narapidana atau bahasa Jermannya itu adalah forberstraf saya itu dianggap tidak boleh ikut menjadi presiden gitu saya sudah tidak boleh siapa tahu saya dalam hati kecil saya masih ingin menjadi presiden gitu lah yang kedua adalah saya ingin mendapatkan kebenaran yang sebenar-benar yang hakiki Tapi Anda kan sudah kasasi dan kalah Tetapi apakah kasasi itu menjamin bahwa kebenaran dibuktikan? Kenyataannya banyak sekali hal-hal di kalem kasasi yang sangat bertentangan Hukum yang satu tidak berlaku buat saya sama dengan keperhatian saya yang lain gitu Saya tidak mau nyebut namanya gitu ya Saya bisa sebutkan itu kalau nama Jadi itu dua hal Baik, menarik Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Radir Ramelan bagaimana kalau kita sedikit menyimak bagaimana proses dari di penjara sampai dibebaskan Inilah tayangannya Mendekam selama dua tahun di penjara telah meninggalkan luka yang mendalam di hatinya Rahadi Ramelan pun sempat shock dan masih mengingat detil kejadian yang mengantarnya masuk bui Selama mendekam di penjara Rahadi menerima banyak kunjungan Selain dari istri dan keluarga Sejumlah pejabat Teman lama hingga tetangga dan juga ketua RT dan RW Kendati demikian berada dalam penjara tidak membuat Rahadi menjadi vakum Hobinya melukis tersalurkan dengan melukis dinding sel penjara Ia pun turut membantu sekitar seribu tahanan lainnya yang pada saat itu menderita penyakit kulit karena terbatasnya persediaan air bersih Bahkan ia juga masih sempat menulis berbagai artikel yang ia kirim ke beberapa surat kabar hingga menyelesaikan beberapa buku Menarik karena kembali ke PK ini ya peninjauan kembali sepengetahuan saya PK itu kan harus ada bukti-bukti baru yang ditemukan bukti apa yang Anda akan ajukan kok berani-beraninya mengajukan PK Sebetulnya bukti baru ada dua hal bisa bukti baru atau kesalahan dari pengadilan menerapkan hukum Anda yang mana ini? Saya menerapkan kesalahan menerapkan hukum Apa yang salah menurut Anda? Pertama banyak sekali dokumen yang berasal dari pengadilan negeri diabaikan oleh pengadilan tinggi dianggap tidak ada dan dianggap tidak ada juga oleh kasasi Ada dokumen-dokumen yang hilang di tengah jalan Walaupun secara resmi pengadilan tinggi itu resmi saya punya surat tanda terimanya tapi di dalam keputusannya menyatakan tidak pernah ada Itu yang satu Yang kedua ada hukuman yang berbeda terhadap diri saya dan terhadap rekan saya dia dibebaskan menggunakan uang non-vegeter bulog karena memang diatur oleh satu konvensi yang ada di bulog tapi saya dianggap salah menggunakan konvensi katanya ada peraturan lain sebab itu saya dihukum Anda merasa berjuang sekarang dalam momentum yang tepat karena di satu sisi kita tahu bahwa orang-orang yang Anda sebutkan dalam hati tadi itu sudah tidak berkuasa lagi apa momentum ini juga Anda ambil atau tidak pokoknya saya akan berjuang dimanapun mereka berada saya tidak disregard tidak memperhatikan posisi mereka apapun saya akan berjuang ingin menegakkan satu kebenaran kalau boleh tahu berapa lama Anda di penjara? saya itu dihukum 2 tahun di penjara sendiri yang terakhir saya 13 bulan non-stop tanpa keluar dari penjara dan sebelumnya saya pernah ditahan sebanyak 69 hari di penjara yang sama dan pernah jadi tahanan kota selama 3 bulan jadi total mendekam di sel itu berapa lama? mendekam di sel mungkin hampir 16 bulan judulnya menghitung hari? menghitung hari saya coba menangkap ya kesan yang muncul dari statement Anda tadi kemudian saya coba baca-baca sedikit statement yang Anda buat Anda sebarkan bahkan di buku intinya Anda merasa dikhianati Anda dikhianati oleh teman-teman dekat Anda teman-teman golkar karena itu sudah dipublikasikan luas jadi Anda tidak usah malu untuk menyebutkan atau merasa risih nah yang jadi pertanyaan menurut Anda siapa sebenarnya yang seharusnya dianggap bersalah dan yang seharusnya masuk penjara tapi jangan dijawab dulu pemirsa Anda akan mendapatkan jawabannya setelah yang satu ini dan kita akan lanjutkan di dalam sel Anda ada lukisan Anda kemudian di bawahnya ada beberapa nama jadi apa tujuan Anda mencantungkan nama-nama itu Anda kecewa enggak Pak Habibie saya kecewa dengan Pak Habibie kembali ke pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi ya kalau Anda merasa tidak bersalah lalu siapa yang harusnya bersalah dan siapa yang harusnya masuk penjara kan bukan Anda kalau jujur harusnya tanyakan kepada para hakim oh gitu ya atau kalau tidak bisa ada yang jawab ya terpaksalah lagunya ebit tanyakan kepada rumput yang bergoyang Anda kelihatannya masih takut atau ragu-ragu menyebut nama kenapa saya sebetulnya tidak ingin seorang pun masuk penjara jadi tujuan PK ini tidak membongkar kembali kasus hanya memulihkan nama baik saya menjelaskan kembali apa yang terjadi bahwa dampaknya kemudian ada yang terseret masuk penjara itu soal lain bukan tujuan itu bukan tujuan saya saya berdasarnya sudah memaafkan mereka semuanya tapi saya tidak melupakan mungkin banyak diantara mahasiswa yang ada di sini yang masih muda-muda mungkin lupa atau tidak mengikuti persis kasusnya Pak Rahdi Ramelan bagaimana kalau kita lihat kronologis kasusnya Pak Rahdi setuju? ya ini dia Rahdi Ramelan tersandung masalah ketika ia menjabat kepala Bulog waktu itu dunia berpolitikan di Indonesia sedang hangat-hangatnya karena persaingan antar partai politik partai Golkar digoyang dengan isu kucuran dana 90 miliar rupiah dari Bulog Rahdi Ramelan yang kala itu sedang berada di luar negeri terpaksa kembali ke Indonesia untuk menjadi saksi kasus yang dikenal dengan Bulog Gate tiba-tiba menjelang sidang istimewa MPR bulan Juli 2001 Kejaksaan Agung menetapkan Rahardi Ramelan menjadi tersangka melalui suatu persidangan yang banyak kalangan menilai diliputi aroma politis itu Rahardi Ramelan diganjar dengan fonis dua tahun penjara Rahardi Ramelan pun akhirnya menghuni hotel Prodeo dengan tuduhan menyalahgunakan dana non-budgeter sebesar 50,6 miliar rupiah tanggal 20 September 2006 Rahardi Ramelan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menghirup udara bebas setelah menjalani masa penahanan selama 400 hari yang menarik di penjara beberapa orang melihat ada gambarnya juga di dalam sel anda ada lukisan anda kemudian di bawahnya ada beberapa nama antara lain Akbar Tanjung kemudian di sampingnya ada tulisan Bulogit 2 jadi apa tujuan anda mencantungkan nama-nama itu dan ada Bulogit 2 disitu ada satu dinding saya gambarin seolah-olah saya berdiri di depan jeruji jadi anda di luar saya di dalam di dalam saya melihat keluar ada gedung-gedung tinggi gitu dan biasa saya ngorek-ngorek itu di gambar itu seolah-olah saya sedang menghitung berapa bulan saya sudah di penjara kasus saya ini memang dinamakannya Bulogit 2 karena Bulogit 1 adalah kasus yang melibatkan Gus Dur dengan tukang pijatnya itu jadi ini kemudian ada pembalasan kira-kira dari PKB dan pendukung Gus Dur terhadap Golkar sebenarnya memang kaitannya adalah saya diperintahkan oleh Presiden menyerahkan uang kepada Pak Akbar Tanjung itu namanya disebutkan oleh tunjuk saya untuk keperluan katanya jaringan pengaman sosial GPS situasinya waktu itu mengharuskan memang mengharuskan hal itu tapi bahwa uang itu dipakai atau tidak saya kan gak tahu dipakai untuk apa sesuai juga dengan staff saya yang memberikan uang itu bukan saya sendiri cek itu kepada siapa ya antara lain nama-nama yang saya tunjuk itu gitu loh di dalam gambar itu saya masih hafal itu masih hafal Anda kecewa gak Pak Habibie saya kecewa dengan Pak Habibie kenapa Anda kecewa padahal Anda ini kan sebenarnya tanda kutip anak emasnya Pak Habibie oh bukan anak emasnya banyak ada yang mengatakan saya tangan kanannya tapi dia orangnya kidal apa yang Anda rasakan pertama kali ketika perubahan status dari terdak saksi menjadi dari terdakwa lalu masuk penjara langsung masuk saya pertama shock shock saya saya kecewa semuanya bahwa ada permainan apa sebetulnya sehingga harus menahan saya nah kita dengar bagaimana komentar istri tentang beliau terima kasih selamat menikmati penahanan beliau kita coba dengar perasaan seorang anak tentang ayahnya pastian bagaimana Anda menghadapi kondisi dimana seorang rahadiramalan orang tua yang Anda cinta yang Anda kagumi tiba-tiba harus masuk penjara atas dakwaan korupsi kita sekeluarga kita semua yakin kalau bapak itu tidak salah jadi kita tidak ada perasaan apa-apa dan kita semua supportif untuk bapak dan semua bangga apa betul ayah Anda minta agar semua tidak usah malu untuk mengatakan ya ayah saya dipenjara ayah tidak bilang kalau kita tidak usah malu karena kita semua tahu kalau bapak tidak salah Anda bangga tidak punya ayah seorang rahadiramalan sekali apa yang membuat Anda bangga semuanya berarti di mata anak Anda ini luar biasa ya saya yang terbaik baik sebelum kita lanjutkan Pak Radiramalan ada hal yang menarik karena baru-baru ini saya berkunjung ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin dan bertemu dengan Probo Sutejo adik diri dari presiden atau mantan presiden Suharto nah dari wawancara beliau kita mendapat juga sesuatu yang diungkapkan dari dalam penjara tapi sebelum kita lanjutkan pastikan Anda masih bersama saya di Kik Endi Pak Probo apakah Pak Probo merasa zolimi dengan keputusan Hakim Pak Harto tahu gak Pak Probo ini masuk penjara Pak Rady Anda kan langsung masuk Cipinang sementara semua orang tahu Cipinang itu penuh sesak dan relatif penjara yang tidak nyaman apa betul seperti itu paling yang tidak nyaman buat saya bahwa saya dicabut kemerdekaan saya dengan alasan yang tidak jelas kemerdekaan seorang yang pernah mendapat bintang Mahaputra jadi beliau pernah mendapat dua bintang Mahaputra ya betul kemudian bintang apa lagi Swabwana Paksa karena saya mantan TNI AU mantan TNI AU dan juga penghargaan dari pemerintah Perancis dan Jerman dan Jerman dan juga Ceko dari Ceko juga dan ujung-ujungnya masuk Cipinang Cipinang pertama kali yang tahun 2002 saya dimasukkan penjara saya tidak tahu apa-apa langsung malam-malam saya mungkin diantar oleh adik saya ke sana harus menerima satu ruangan yang ukurannya dua kali tiga meter di satu blok yang terdiri dari 52 sel dan isinya kira-kira 120 orang sedangkan seluruh penjara waktu itu memang agak kurang dari sekarang 2.700 sekarang ini 4.000 yang kedua kali saya masuk di LP Cipinang yang sama isinya sudah 4.000 orang sungguh shock karena saya tidak tahu saya harus dengan siapa akhirnya saya bisa di dalam satu kamar berdua dengan seorang pembunuh seorang pembunuh saya tidak ditempatkan di blok yang biasanya orang-orang terhormat ditempatkan jadi Anda dengan pembunuh sama lah derajatnya kira-kira begitu ya sama lah sama tapi ini kita akan elaborasi lebih lanjut bagaimana beliau hidup dengan para kriminal itu tapi ada satu yang menarik segedar perbandingan bahwa ketika saya tadi sebutkan ke LP Sukamiskin situasinya lebih rapi lebih tertib dengan kamar yang sekitar 520-an terisi hanya 400-an jadi nyaman nah bagaimana Pak Radiramlan kalau kita ikuti sedikit wawancara saya dengan Pak Probos Tejo ya silahkan Anda ingin tahu inilah Probos Tejo lahir di Kemusuk Yogyakarta pada tahun 1930 ia merupakan saudara seibu dari mantan Presiden Suharto Probos selama ini banyak dikenal sebagai pengusaha yang banyak dekat dengan kalangan pengusaha kecil puluhan tahun mengembangkan bisnisnya hingga kemudian ia dikenal sebagai konglomerat namun di tahun 2005 lalu Probos tersandung kasus penyewengan dana reboisasi dan hutan tanaman industri atau HTI senilai sekitar 100 miliar rupiah ini juga yang mengantarkannya saat ini untuk menjadi penghuni LP Sukamiskin Bandung karena kasusnya ini majlis hakim kemudian memponisnya 4 tahun penjara dibalik jeruji lembaga pemasyarakatan Sukamiskin kami mendatangi dan berbincang-bincang dengan Probos Tejo Pak Probos kan Anda sudah 1 tahun berada di lebih dari 1 tahun ya berada di LP Sukamiskin Bandung dimana kita sekarang ini berada apa yang Anda merasakan selama 1 tahun berada di penjara baik secara fisik maupun secara mental secara psikologis apa yang Pak perlu merasakan saya akan masuk di Cipinang di Cipinang itu waktu masuk ketemu dengan teman-teman yang setarap artinya sama-sama pengetahuannya bisa tukar pikiran gitu jadi dalam hal ini seperti Pak intro Budiarto Pol Sotopo sudah itu Pak Beduamang Pak Radir Amelan ada 11 orang jadi sering tukar pikiran sehingga disana itu tidak merasa sanggung jadi ya anggaplah itu seperti kejadian dulu sebelum saya menjadi pengusaha apa beda bedanya jauh sekali kalau disana itu penuh sekali penuh sesak gitu walaupun waktu itu kami juga mempunyai tempat yang agak khusus gitu jadi artinya kan rame-rame di antara 11 orang yang diantaranya dari Bank Indonesia terus ada Pak Beduamang ada yang lain gitu itu ya disana keadaannya bisa membentuk sendiri gitu jadi kalau makan pun rame-rame ada 11 orang gitu tapi pergaulan di luar itu disana agak lain karena terlalu sesak disana itu satu kamar itu ada kalahnya 5 orang saya sering-sering sedih Pak Proko apakah Pak Proko merasa zolimi dengan keputusan hakim waktu itu kalau kata-kata dolim gitu ya saya sendiri enggak sampai hati kalau ngatakan dolim gitu tapi kelihatannya begitu kenapa karena terus terang saja saya itu membuat hutan tanaman industri yang tujuannya adalah untuk supaya mengembalikan hutan itu berproduksi kembali dan juga nantinya bisa menciptakan lapangan kerja dan karena ini menggendakan dari pemerintah yakni untuk menghijukan kembali hutan maka pemerintah memberikan kredit tapi kami dikatakan merugikan negara jadi uang harus dikembalikan malah akhirnya dipidanakan karena kalau kredit kan misalnya kan gak ada dan dikenakan pidana ini dikenakan pidana terus kembalikan oke kan kembalikan kembalikan 100 miliar lebih dan dikembalikan terus saya mesti mengajukan PK tidak dikabulkan Pak Frobo waktu Pak Frobo masuk penjara siapa orang yang paling terpukul istri saya dan anak saya sempat mengalami shock juga tapi kemudian saya kasih tau jangan mikirkan itu sudah apa-apa adanya diterima saya disini tidak akan mikirkan macam-macam omong-omong Pak Harto tau gak Pak Frobo ini masuk penjara sebelum masuk penjara waktu itu kan saya terus terang ada dikatakan dianjurkan sama teman sewa tinggal di rumah sakit saya masuk di Ponto Indah nah Pak Harto datang ke sana kenengok saya jadi nasihati juga ya sudah terima keadaannya gitu tenang wajah dan ketemu lagi waktu Pak Harto sakit nah waktu sakit di apa kita di rumah sakit Pertomina saya minta izin disini dikasih izin untuk nengok satu malam nah waktu saya nengok sana saya dipeluknya sampai gak dilepas-lepas ada satu jam lebih usaha Anda tidak terganggu dengan Anda masuk penjara ya ada sedikit juga terpaksa sering-sering ada terganggu sedikit yang terutama ya biaya-biaya di dalam manusia yang lebih besar itu kira-kira cuplikan Pak Rahadir Ramelan saya tetap ingin tahu siapa pembunuh yang satu sel dengan Anda kira-kira gitu dan kasus apa karena ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah rekayasa yang menempatkan Pak Rahadir Ramelan di sel seperti itu supaya akhirnya ngaku dan menandatangani kasus bulog itu itu katanya tapi nanti Anda jelaskan dulu boleh kita lanjutkan dulu nanti karena bagaimanapun juga dalam wawancara dengan Pak Probo pertanyaannya adalah apakah Pak Probo merasa dendam pada hakim-hakim yang memutuskan perkaranya dan menghantarkan Pak Probo ke dalam penjara suka miskin jangan kemana-mana terus bersama saya Diki Kendi Pernah nggak ada perasaan menyesal lahir sebagai adiknya Pak Arto adakah tindakan Pak Arto yang Anda sesali Pak Rahadir Ramelan kita lanjutkan sebentar ya wawancara dengan Pak Probo kita lihat bagaimana Pak Probo menjelaskan apakah dia dendam atau tidak pada hakim-hakim yang memfonis Pak Probo bersalah dan akhirnya beliau masuk ke penjara suka miskin ini lanjutan dari wawancara saya ada dendam nggak kepada hakim-hakim yang memutuskan perkara Pak Probo artinya sesudah Pak Probo nanti keluar Pak Probo akan melakukan upaya-upaya hukum tidak karena disini kalau saya lihat ya Pak Probo ini kan Pak Probo menulis ungkapan dari penjara Cipinang kalau saya baca sepintas ini kan sebenarnya upaya-upaya hukum yang Pak Probo perjuangkan waktu itu untuk menunjukkan bahwa Pak Probo tidak bersalah ini semacam peledoy terbuka iya kalau dikatakan dendam kan tidak semestinya hakim itu kan tidak boleh dendam saya pun sering mengatakan hakim itu memutuskan perkara kan dengan atas nama Tuhan yang maesah jadi kok berani-berani ini atas nama Tuhan yang maesah kok tidak jujur tapi kenyatanya begitu banyak sekali teman-teman yang di sekitar Anda setelah Anda di penjara ini apakah mereka masih tetap beratangan atau kemudian lari atau pergi sampai sekarang masih pada datang dan waktu saya ulang tahun berangkali ulang tahun di tanggal 1 Mei dulu itu juga disirip penuh sekali malah itu yang datang juga orang-orang politik tindanya Harmoko juga datang sudah tiga kali dia datang Marwah Daud juga datang sudah itu si Wiranto juga datang dari orang-orang Patai juga sudah datang keluarga Cendano siapa yang pernah datang ke sini? ada Titi ada si Mami itu berulang kali datang kemarin banyak orang merasa bahwa kasus Pak Harto ini belum ditutup jadi tetap harus diadili kalau Pak Provo menyarankan sebaiknya kasus ini kasus Pak Harto diapakan sebenarnya ini semuanya kesalahannya itu dari pengacara-pengacaranya itu yang kurang menjelaskan sebenarnya gimana kedudukannya kalau hanya ditutup gitu aja saya juga gak setuju supaya dijelaskan sampai dimana ini kedudukannya Pak Harto itu kok masih dikejar-kejar terus sekarang mengenai mau dituntut perdata ya itu karena yayasan-yayasan itu yayasan itu didirikan untuk membantu orang miskin untuk membantu orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya untuk membantu membuat masjid dan sebagainya kok itu disalahkan dan uangnya itu bukan dari pemerintah semuanya uangnya dari pengusaha-pengusaha yang kaya karena waktu itu barangkali seingat Pak Harto mengumpulkan orang-orang kaya di Tapos tahun 1993 ya Pak Harto waktu itu kan nganjurkan kalian sudah menikmati hasil pembangunan di Indonesia tapi ingatlah bangsa kita masih banyak yang miskin kalian harus membantu orang yang miskin sisihkanlah sebagian itu sampai terjadilah pertemuan di jimbaran ya ini pengusaha-usaha membuat suatu yayasan di situ untuk membantu orang miskin pernah gak ada perasaan menyesal lahir sebagai adiknya Pak Harto tidak saya bangga jadi Pak Harto sampai sekarang sering saya banggakan terutama Bu Harto Bu Harto itu luar biasa kenapa? ya Putin Putin itu luar biasa kenapa? dia itu merangkul semua keluarga kalau boleh tahu adakah tindakan Pak Harto yang Anda sesali? ya kelemahannya kalau waktu itu saya belum berkira panjang cuma terlalu banyak keluar ruang boros gitu tapi ternyata itu juga untuk pembangunan jadi kurang memperhatikan cadangan duwisa dan juga terakhir memilih pembantu-pembantunya itu kurang pas ya itu juga karena akibat jurah Pak karena udah tua waktu itu juga saya ngejurkan sudah lah mundur saja mas sudah kedua-dua gitu jadi nanti terlalu berat urusannya tapi ya ini orang-orang mesti mengedagi gimana? terakhir Pak Probo artinya sekarang Anda pernah mengenyam kebebasan kebahagiaan kesenangan yang sangat optimal di satu sisi gini pesan Anda kepada siapapun yang di luar sana kira-kira apa? sekarang yang kami inginkan itu bagaimana supaya rakyat yang miskin di Indonesia jadi segera teratasi supaya bisa menikmati kesejahteraan oleh sebab itu kalau partai-partai yang banyak sekarang ini yang juga yang orang bikin partai itu kelihatannya belum bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi sekarang ini jadi saya pun cuma ingin menganjurkan supaya mereka itu betul-betul memikirkan nasib rakyat kecil jangan sampai terjadi ada orang bunuh diri gara-gara kemiskinan makan nasi aking dan sebagainya itu tadi wawancara saya dengan Probo Sutejo dan Anda bisa melihat bagaimana tanggapan-tanggapan Probo Sutejo terhadap pertanyaan mengenai Pak Harto mengenai cita-cita Pak Probo setelah keluar nanti dari penjara dan mudah-mudahan Anda bisa memahami jalan pikiran seorang Probo Sutejo melalui acara Kick Andy Pak Probo ini ada kenang-kenangan dari Kick Andy sebuah karikatur bagaimana seorang Probo Sutejo di dalam penjara tapi masih tetap produktif terima kasih Pak Probo mudah-mudahan berkenan ya itu kira-kira cuplikan wawancara dengan Pak Probo Sutejo yang menarik adalah bagaimana Probo Sutejo mengatasi perbedaan yang ekstrim ketika dia bebas dan masuk penjara nah Anda sendiri bagaimana? saya ini bekas tentara jadi saya pernah ikut latihan militer jadi hidup dalam keadaan abnormal itu sudah biasa tapi tentu untuk waktu yang pendek ini sudah abnormal pakai dinding lagi dindingnya tinggi dan kita ada satu lingkungan yang berbeda sama sekali ada pembelunuh ada segala macam saya mencoba hanya melihat diri saya sendiri bahwa saya adalah manusia biasa buktinya kemerdekaan saya bisa dicabut oleh orang bukan oleh siapa-siapa oleh satu sistem lah di Indonesia ini jadi mungkin mereka juga yang ada dicabut kemerdekaannya jadi saya kembali kepada titik yang paling rendah bahwa kita hanya manusia biasa itu Anda dengan kesadaran dengan kesadaran sepanjang malam saya berpikir karena tidak semua orang mampu menghadapi kenyataan seperti itu ada yang gila ada yang kemudian sudah tidak mau ketemu siapa-siapa walaupun waktu Anda masih di dalam saya bilang ini Pak Radir Ramalan sudah gila belum ya karena beliau ini cuek saja pakai kelas oblong celana pendek keluyuran pakai sendas saya bilang wah gawat ini kalau dilihat sekarang ini saya tidak nyangka bahwa beliau seperti ini tapi Anda menghabiskan waktu kalau kita lihat tadi Anda di layar Anda melukis juga jadi di tembok dilukis ya jadi Anda sendiri pernah belajar melukis di Boston ya tadinya hanya ngantar istri saya sekolah di School of Fine Arts beliau belajar melukis lalu ikut belajar melukis yaitu dengan chat air berguru pada seorang dengan beberapa kelasnya ada 12 orang lah bersama istri saya saya pernah ke Havana melukis di Kuba wow iya ini tadi bintang maha putra kemudian belajar melukis masuk Cipinang jadi jangan belajar melukis jangan dapat maha putra kira-kira itu nasihatnya kesimpulannya baik Pak Radir Ramalan selain Anda dan Pak Probo kita juga melihat ada seorang toko yaitu Bob Hasan Bob Hasan termasuk pengusaha sukses zaman Pak Harto dulu dan juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan saya menggantikan beliau nah beliau menggantikan beliau sama-sama masuk penjara saya gak mau menggantikan Menteri yang lain juga yang menarik adalah kita akan saksikan bagaimana pernyataan-pernyataan Pak Bob Hasan selama dia di penjara waktu itu di Nusa Kambangan tapi jangan kemana-mana tetap di Key Candy Pak Agiono ini tersangkut kasus pembunuhan karena membunuh Nyubenseng menurut penilaian saya takut sama saya jadi tadi selain Anda Pak Probo ada juga Bob Hasan orang yang biasa mengenyam kemudahan-kemudahan bisa menikmati satu kondisi yang lebih baik dari yang lain tapi ternyata secara ekstrim harus menghuni penjara nah Pak Radhi bagaimana kalau kita dengarkan cuplikan wawancara dengan Pak Bob pada saat beliau berada di penjara Nusa Kambangan dimana disitu di Metro TV ada acara namanya Famous to Famous yang dipandu oleh Sofia Lacuba dan inilah petikan wawancaranya apa kabar baik gimana sehat-sehat saja ya sehat-sehat lah karena disini disini itu kita olahraga olahraga rutin ya olahraga rutin di kamar bisa di luar juga bisa tapi jogging sementara di stop dulu karena nanti dikira saya lah jadi Anda kalau bangun pagi Anda melakukan olahraga ya bangun pagi sholat dulu sholat dulu jadi disini itu waktunya banyak jadi kita bisa belajar jadi belajar tenang belajar supaya lebih sabar belajar supaya lebih lebih dekat sama wala subhanahu wa ta'ala Anda menyesuaikan Anda berapa lama disini sekarang? saya sudah ditahan lebih dari satu tahun jadi mulai dari tanggal 28 Maret di Kejaksaan di Kejaksaan di Salemba di Cipinang dan terakhir disini jadi sudah lebih dari satu tahun disini kedekatan Anda dengan orang-orang disini? bagaimana? yang saya campur juga dengan api itu langsung? ya langsung yang dekat? ya bisa bicara lah bisa tukar pikiran bisa bicara saya dengar juga banyak orang yang jadi karyawan disini sudah lebih dari 10 tahun oh lebih ya 20 tahun mungkin ada yang gak tahu kasus Anda ini sebenarnya apa gitu saya sendiri juga bingung saya gak tahu karena saya sebagai pemegang saham pemegang saham aja nih kok bisa disini gitu loh jadi saya sendiri gimana tuh ceritanya? gak ngerti gitu loh apakah ini hukum apakah ini politik kepanjang lain saya gak tahu ya itu saya serahkan sama pengacara saya saja Anda sebenarnya juga gak tahu berapa lama lagi Anda disini atau? ya gak tahu karena saya belum melihat ketetapan dari pengadilan tinggi itu saya belum melihat juga belum pernah yang terakhir saya tidak lihat oke kita kembali ke sehari-hari yang Anda ya ada yang menjemuh ke Anda? sehari-harinya siap aja ya saudara keluarga ya tapi yang dari dari istri saya sama anak-anak saya saya larang karena kalau ibu-ibu itu biasanya kalau nengok pasti nangis iya sih nanti kalau pulang gak bisa tidur alergi sakit jadi saya yang susah malahan yang sakit yang di luar tapi Anda merasa kesepian? saya kira enggak ya karena saya bisa baca buku agama buku-buku banyak ya dan juga saya bisa ngobrol sama petugas sama napi pemindahan Anda secara mendadak ke lembaga permasyarakat Bunga Nusa Kambangan ini bagaimana Anda terkejut? tidak? enggak saya sih biasa-biasa aja karena saya kan mengikuti hukum Indonesia Anda mengikuti hukum Indonesia? ya kita ikut aja apa maunya kan selama ini kan pulang Nusa Kambangan ini kan saya juga agak terkejut emang gosipnya kan dibilang angker dan seram gitu perasaan Anda sekarang bagaimana? sama aja dimana-mana juga sama aja yang penting kan kita bisa menyusahkan diri Anda dibawa ke sini dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan alasan karena untuk keselamatan diri Anda sendiri saya bilang enggak ada aman-aman aja paling aman di sini makanya paling aman paling aman Cipinang juga aman Selenba juga aman ya itu tadi cuplikan ya wawancara dengan Bob Hasan Bob Hasan baik yang menarik tadi belum terjawab ya pertanyaan Anda kan khawatir karena ditempatkan satu sel dengan pembunuh siapa itu pembunuhnya? mungkin enggak etis kalau saya menyebut siapa ya dia adalah dalam kasus pembunuhan waktu itu pertentangan tokoh-tokoh perjudian dia beliau udah keluar sekarang di luar tapi dia dianggap orang yang paling paling berkuasa waktu itu di blog bagaimana kalau kita hadirkan orangnya langsung siapa dia? kita panggilkan misteri guest kita agak sering kok dia tengok saya di penjara dia beberapa kali tengok saya di penjara silahkan duduk terima kasih sudah mau datang Pak Agiono ini tersangkut kasus pembunuhan karena membunuh Nyubenseng itu di hukum 20 tahun di penjara Cipinang dan ditempatkan satu sel dengan Pak Rahardi Ramelan bersebelahan bersebelahan bagaimana Anda melihat ini apakah benar ini kan ada dugaan rekayasa tadi Anda waktu itu sudah ada lebih dulu ya? lebih dulu waktu pertama kali Anda lihat Pak Rahardi Ramelan masuk itu bagaimana kondisinya? ya dia menurut penilaian saya takut sama saya tapi saya nggak pernah aku nakutin karena memang Anda tokoh ya di blog itu ya? ya gitu lah nah apa kesan Anda tentang Pak Rahardi Ramelan selama di penjara? dia sabar gitu orang sabar orang pinter nggak menurut Anda? ya di tempatnya ada juga ya nggak menarik tapi kalau soal jagoan dia tergantung sama Anda ya? udah menyerahkan orang sangat takut sama beliau ini karena sebagai dep kolektor bahkan mampu membunuh Raja Judi dan kemudian mungkin dipenjarakan begitu siapa membunuh orang besar biasanya disegani kira-kira begitu ya komentar Anda terakhir setelah Anda keluar masih sering bertemu dengan Pak Rahardi Ramelan ya kotek-kotekan kotek-kotekan dan karena supaya Anda nggak penasaran semua yang ada di sini maka buku ini akan saya bagikan buat semua yang ada di sini belum cukup dengan itu Anda juga akan mendapatkan satu buku lagi dari Pak Rahardi Ramelan judulnya Jalan Terjal Menegakkan Kebenaran kalau yang ini penerbitnya adalah Republika yang ini penerbitnya KR Communications dan juga ada buku dari Pak Provo Sutejo ini Anda akan dapatkan juga bisa dijadikan pelajaran lah ini sebuah play-doh juga dan ada satu lagi yang akan Anda dapatkan ini satu majalah baru majalah Esquire versi Bahasa Indonesia ini edisi terbaru karena majalah ini adalah untuk pria intelektual karena Anda kami anggap semuanya secara kuah intelektual bagus maka ini akan dibagikan juga buat Anda semua yang ada di sini dan bagi Anda yang ada di rumah Anda akan mendapatkan buku cerita dari Cipinang dan juga buku Pak Provo Sutejo dengan mengakses kickandy.com Pak Hadi sebagaimana biasa suatu kehormatan yang kami implementasikan dalam bentuk pemberian karikatur seorang Rahadi Ramelan tulisannya bulog plus politik sama dengan penjara cucu cucu ada Kelvin di sini baik Pak Hadi ini saya bersamakan buat Anda sebagai kenangan-kenangan Anda pernah tampil di kickandy terima kasih dan dengan demikian pemirsa berakhir sudah acara kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat Anda tetaplah bersama kickandy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati